Jokowi Dodo Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengakui Basuki Cahaja Purnama atau Ahok menjadi kandidat calon kepala otorita ibu kota baru di Kalimantan Timur dan penajam Pasir Utara. Saat ini Ahok menjadi komisaris utama PT Pertamina, Persero. Jokowi menuturkan selain Ahok, ada tiga kandidat lain yang akan menjadi kepala otorita badan ibu kota baru di Kalimantan Timur dan penajam Pasir Utara. Para kandidat tersebut yakni mantan kepala Bapenas Bambang Brojonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya, Persero. Terbuka Tumyono dan Bupati Banyuwangi Aswar Anas. Kandidatnya ada banyak, yang namanya kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brojonegoro. Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumyono. Empat, Pak Aswar Anas. Cukup ya, ujar Jokowi di Istana Negara. Senin, tanggal 2 Maret tahun 2020. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut dirinya akan segera menandatangani peraturan presiden dalam waktu dekat. Jokowi juga akan mengumumkan kepala badan otorita ibu kota baru pekan ini. Kita akan segera menandatangani perpres di mana di situ ada ceonya. Ceonya sampai sekarang belum diputuskan, dan akan segera diputuskan insya Allah dalam minggu ini, ucap dia. Jokowi sedang mencari kepala badan otorita ibu kota baru. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ada tiga klaster di ibu kota baru nanti. Yakni klaster pemerintah, klaster perumahan, dan perkantoran serta klaster infrastruktur, fasilitas publik, dan ICT. Di klaster pemerintah, pendanaan, kepemilikan tanah dan aset menjadi kewenangan pemerintah Indonesia. Badan otorita ini setingkat menteri dan saya kira segera ada UU-nya. Nanti Presiden dengan menyiapkan siapa menteri di badan otorita, sedang divinalisasi. Katanya dalam dialog Indonesia, merajut konektivitas ibu kota negara di Jakarta, Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2020. Sementara itu di klaster perumahan dan perkantoran serta klaster infrastruktur, fasilitas publik, dan ICT. Pendanaannya dapat dikerjasamakan dengan swasta melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU. Dalam hal ini, pemerintah dapat menjual, memberikan konsesilahan kepada swasta sehingga pengelolaan aset dapat dilakukan swasta. Luhut menjelaskan bangunan pemerintah akan dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Suara.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!